Halo, saya Syifa Lovely Amanda dari SMP Selam Tiga School. Nah, di sini saya juga adalah salah satu peserta dari Lomba Ajang Prestasi Monolog. Saya main di salah satu kisah menariknya yang berjudul Dokter Jawa. Udah pada penasaran? Udah pada penasaran kan? Ya sudah, selamat menyaksikan! Terima kasih. Terima kasih. Ah sudah, kita ke Bapak Tibo saja. Jelas iasku kita. Anak kau ini sudah mau lahir. Jangan so pikir Jawa atau Papua. Sekarang panggil to Dokter. Kau saja yang panggil. Kan kau yang mau melahirkan. Ini perbuatan kau juga. Kau saja. Suara siapa itu? Masuk saja. Masuk saja. kapan saja. Seperti juga dengan kematian. Kematian? Mengapa aku jadi melantur menyebut kematian? Selama tiga tahun aku disini. Puskesmas ini jadi saksi. Bahwa kelahiran dan kematian itu tak pernah adil. Kau boleh ngotot. Mengatakan bila ada kelahiran, pasti akan diimbangi oleh kematian. Begitukah? Hukum itulah yang membuat jumlah manusia selalu sama. Dan juga sebagai kuci eksis bangsa manusia sampai kini. Begitukah? Pendapat itu sudah harus dikoreksi sekarang. Di berbagai tempat, bahkan kelahiran, jauh lebih banyak daripada kematian. Lihat saja kotamu sendiri. Makin hari pemukiman menelan sawah-sawah para petani. Ruko-ruko merambah sampai hutan-hutan pinggiran kota. Dan itu tandanya, kelahiran lebih banyak daripada kematian. Setuju. Setuju kah? Setuju. Kau harus setuju. Kalau tidak, mau nolaknya tidak akan lanjut, aku lanjutkan. Wuuu. Kau harus tahu. Hukum itu di sini tidak berlaku. Dan sebagai orang Jawa yang mewarisi ajaran harmoni dari para tetua, aku merasa dibenturkan pada kenyataan pahit. Yang berbeda dengan apa yang pernah diajarkan. Aku. Aku menjadi saksi. Dalam setiap kesakitan di sini hampir selalu berakhir dengan kematian. Kau tahu? Terkadang aku merasa gagal sebagai dokter. Seharusnya aku bisa menjadi pencegah kematian. Aku tahu. Aku bukanlah malingkat. Tetapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin menanggalkan profesi ini. Dan kembali jadi manusia biasa. Sehingga tidak harus memikul beban profesi seberat ini. Kau sih enak. Tinggal duduk-duduk saja menyaksikanku bekerja keras sebagai seorang dokter di daerah terpencil. Itu yang di belakang. Malah pakai ketawa. Kalau para juri sih pasti serius atau pura-pura serius supaya honornya cepat cair. Tapi mungkin ini memang sudah takdirku. Bisa tampil di depan publik nasional seperti ini. Hei! Jangan pula kau memasang rasa iri ya. Hei! Siapa di sana? Bapak? Mama? Masuk saja kesini. Kesini sudah. Jangan lama-lama di luar sana. Ini puskesmas satu-satunya di sini. Aku tahu. Aku bukanlah malaikat penyelamat. Tetapi setidaknya bayi dalam kandungan itu harus memiliki kesempatan untuk menghirup udara segar di desa ini. Kalian berdua sudah tahu bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Bahkan yang sudah lahir pun belum tentu memiliki kesempatan menjadi seorang anak-anak. Itu anak bapak Wanggai yang tinggal di dekat Dermaga. Tadi pagi meninggal. Si Sarca, anak bapak Koga yang dulu lucunya minta ampun. Dua hari yang lalu juga tiada. Kau tahu? Sejak semingguan yang lalu sudah ada 61 anak meninggal di desa ini. Kau pasti sudah dengar? Kabar buruk ini sudah viral di media sosial. Sebelumnya juga sempat dimuat bertubi-tubi di koran. Katanya Bapak Presiden sudah tetapkan ini sebagai kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Kalau aku boleh cerita, begini. Tapi kau harus janji, jangan viralkan ini di medsos ya. Janji? Bagus kalau begitu. Begitu, sesama rakyat harus saling menjaga ya, apapun suku dan agamanya. Jadi dulu ada kasus desa ini kehabisan beras. Asal kau tahu saja, kita ambil beras dari kota kabupaten pakai perahu. Itu makan waktu dua hari. Pas waktu itu, perahu pembawa beras katanya pecah. Setelah tertabrak oleh batang kayu di sungai. Orang-orangnya habis dimakan buaya, dan beras-berasnya hanyut di sungai. Hampir selama tiga bulan di desa, tidak ada beras. Anehnya, warga beramai-ramai ke puskesmas. Mereka tuding aku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat, Bapak Tibo sebagai kepala suku bicara paling keras. Dia bilang begini, Kami ini cuma orang primitif. Jangan kau permain kam. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern seperti kau. Tolong kau bawa beras untuk kami. Ketika aku coba untuk bicara, Bapak Tibo cepat-cepat memerintahkan ku untuk diam. Kau minta saja presiden, Utus orang-orang Jawa supaya cepat kirim itu beras. Kami ini bukan cuma lapar, Tapi juga ingin maju toh. Bapak Kouga yang dari tadi di belakang, Ia pun maju ke depan. Kulitnya yang hitam gosong seperti terbakar. Orang-orang warga desa ini memang masih jarang yang pakai baju. Saya mau bicara. Maaf Bapak Tibo. Dokter Ahayu cuma mau bantu kita orang-orang yang sudah lama sakit-sakitan. Dokter ini juga sudah bantu kita lahirkan kita punya anak-anak. Semua suka rela. Tak pernah minta ongkos. Jadi, dia tidak punya urusan dengan beras. Bapak Tibo pun memotok. Ah, bagaimana kau bisa beli yang begitu Kouga? Dulu ada niat baik dari orang Jawa yang kirim kita beras. Sekarang, kita semua orang sudah makan beras supaya sehat dan modern. Karena dokter ini dikirim dari Jawa, Pasti juga bisa bawa beras. Tidak Bapak Tibo. Aku pun memberikan diri untuk mulai bicara. Saya dikirim dari Jawa untuk bantu kesehatan warga. Walau terbatas, Saya cuma punya obat-obatan. Mari kita pikirkan bersama mengatasi ketiadaan beras. Saya ada punya usul. Bagaimana kalau untuk sementara kita makan sagu? Mana pula bisa begitu kau bicara? Zaman Presiden dulu ada bilang kalau orang Papua mau modern, Harus makan tuh beras. Makan itu sagu hanya perpanjang penderitaan. Kami tak mau lagi makan sagu. Sagu berarti penderitaan. Karena kami juga modern tuh. Sekarang, coba kau pikirkan supaya kami dapat beras. Kau pasti berpikir. Orang-orang di sini kaku dan keras kepala. Kan? Selama di sini aku justru banyak belajar. Bagaimana mereka berpikir dan ambil keputusan. Mereka selalu berpikir lurus, konsisten dan teguh pegang janji. Ini yang justru harus aku memanfaatkannya dengan baik. Tidak seperti kau yang suka mencel-mencel. Sekarang, pilih ini. Pilih itu. Besok pilih itu. Tergantung siapa yang kasih rezeki. Bapak Tibo, begini kataku kepada kepala suku itu. Saya boleh tanya. Dia menganggup. Bapak Tibo dulu dilahirkan mama setelah kerjasama dengan ada punya bapak bukan? Walau ia tampak bingung, tapi wajahnya lucu ketika ia bilang, Ah, untuk apa kau tanya-tanya itu? Tanpa mereka, mana bisa kita ini ada? Begitukah? Waktu mama dan bapak bekerja sama, mereka ada makan apa toh? Kulihat mukanya bertambah lucu. Setelah celingukan, seolah melihat warga lain. Ia bilang, so pasti makan sagu. Aku tahu ia mulai terjerat. Langsung saja aku tarik jerat agar mudah melintir lehernya. Set, tangan seperti melempar jerat lalu menarik. Ketika lehernya cukup dekat, aku katakan kepada dia. Nah, bapak dan mama saja makan sagu. Kenapa kita orang tidak? Ia coba menjawab dengan memelas. Orang Jawa selalu bilang, kalau kau tidak berhenti makan itu sagu dan mulai makan beras, kau pasti modern, tidak lagi disebut primitif. Kami di sini juga ingin jadi modern toh. Bapak Tibo, jadi modern itu tak harus makan itu beras. Orang Belanda tak makan beras, tapi makan roti dari gandum. Karena gandum hidup di tanah Belanda. Nah, kalau di tanah Papua ini tumbuh sagu, kenapa kita tidak makan sagu saja? Kita bisa olah sagu jadi roti. Begitukah? Mana pula bisa begitu? Tiba-tiba orang yang tadi diam saja bicara. Aku sungguh ingat, dialah lelaki yang datang puskesmas malam-malam membawa seseorang yang terluka. Ia menggendongnya. Katanya, Dokter jangan banyak bicara. Obat saja dia. Aku minta kepadanya membaringkan lelaki yang luka itu di sini. Di bangku ini. Aku lihat darah mengucur dari dada kirinya. Lukanya cukup parah. Aku tahu ini luka tembak. Ada peluru bersarang di tubuhnya. Bapak, dia harus dioperasi. Saya tidak punya alat. Jadi Bapak harus bawa dia ke rumah sakit Kabupaten. Saya sudah bilang, kau obati saja. Jangan banyak tanya apalagi kasih itu perintah. Ketika mengatakan itu, ia mulai mengacungkan sebuah senjata. Aku sedikit yukup. Tapi coba aku sembunyikan dengan memasang muka serius seperti dokter pada umumnya. Mungkin begini ya, muka serius dokter. Kalau Bapak tunjuk itu senjata, saya tidak bisa bekerja. Bapak duduk sudah di sana. Saya akan keluarkan itu peluru dengan pisau kurang steril. Maukah? Spontan ia menjawab. Itu terserah kau dokternya. Sudah saya bilang kan? Jangan banyak tanya. Untung peluru tidak terlalu dalam masuk ke dalam dada lelaki itu. Meski begitu, aku tetap membiusnya. Dengan menggunakan pisau bedah seadanya, aku berhasil mengeluarkan peluru. Ketika menci tangan dalam ember di halaman, lelaki itu masih mengejar. Jangan dokter kasih, mati itu teman. Kenapa dia tidak bergerak? Saya bisa kasih mati juga sama dokter. Tolong hidupkan lagi. Senjatanya kembali ia todongkan kepadaku. Kali ini, aku sudah benar-benar menguasai keadaan. Aku katakan, Bapak, tidak hanya gunanya bertempur di gunung-gunung. Mari sini, gabung sama orang kampung. Kita sama-sama hidup sama orang kampung. Sama Republik. Bertempur sama tentara, cuma akan menghasilkan kematian. Tanpa kuduga, senjatanya ia simpan ke dalam tas nukenya. Kulihat, temannya mulai sadar. Ia kembali menggendong temannya dan pergi menghilang dalam kegelapan malam. Aku lanjutkan lagi kisahku dengan orang yang datang malam-malam itu ya. Kau udah setuju kah? Lalu dia bilang begini. Sagu kami sudah habis dimakan tentara. Apa yang bisa diolah lagi menjadi roti? Bagaimana kalau besok pagi kita sama-sama ke hutan cari sagu dan kita olah jadi roti? Bagaimana Bapak Tibo? Bapak setuju kah? Kami memang kemudian sama-sama ke hutan. Tapi alangkah kagetnya. Pohon sagu sudah hampir-hampir tak ada lagi. Lahan sagu yang kutahu dulu menghampar di sini sudah berubah jadi hamparan sawit yang begitu luas. Waktu itu Bapak Tibo dan sebagian besar warga desa langsung berbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Ia tetap ngotot ingin makan beras. Dan pemerintah di Jawa harus bertanggung jawab pada keadaan di sini. Seluruh tragedi kekurangan gizi di sini karena pemerintah di Jawa telah mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tak pernah ditanam di sini sehingga harus selalu didatangkan dari luar pulau. Apa? Mau melahirkan? Kenapa tidak langsung masuk saja ke puskesmas? Mari Bapak, Mama, setiap kelahiran apapun keadaannya harus diberi kesempatan untuk hidup. Hidup! Di situlah terus terang, aku merasa gagal sebagai dokter yang dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa sampai ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah-tengah kekayaan alam yang berlimpah, mengapa tragedi gizi buruk itu bisa terjadi? Sungguh tak bisa ku nalar dengan logika. Sudah ku coba menjadikan kematian demi kematian sebagai energi untuk bertahan. Tetapi bukan kematian benar yang kutangisi. Hidup menderita di tengah kelimpahan berkah itulah yang jadi soal sekarang. Bagaimana mungkin di surga terjadi kelaparan? Di situlah terus terang aku merasa gagal sebagai seorang dokter yang dikirim jauh-jauh dari tanah Jawa sampai ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah-tengah kekayaan alam yang berlimpah, Mengapa tragedi gizi buruk itu bisa terjadi? Sungguh tak bisa ku nalar dengan logika kepala. Sudah ku coba menjadikan kematian demi kematian sebagai energi untuk bertahan. Tetapi bukan kematian benar yang kutangisi. Hidup menderita di tengah kelimpahan berkah. Itulah yang jadi soal sekarang. Bagaimana mungkin di surga bisa terjadi kelaparan? Sampai suatu hari, seorang tan transnigran asal Bali yang tinggal tak jauh dari desa ini menyentak hidupku. Ia kebetulan kemari untuk berobat karena di desanya belum ada puskesmas. Ia cuma bilang, Hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Kalimat ini begitu sederhana. Tetapi membuatku berpikir sepanjang malam. Warga di sini dulu memang sebagian hidup dari menangkap ikan di sungai. Dan sebagian lagi mencari sagu untuk dijual. Tetapi, setelah sungai tercemar karena limbah sawit dan pohon sagu menyusut karena pembukaan perkebunan, kehidupan warga benar-benar memorat marit. Dengan sedih harus kuceritakan kepadamu. Duh, anak-anak cuma disubuhi batok dan sabut kelapa mat muda. Para orang tua cuma makan buah nipah yang banyak tumbuh di rawa-rawa. Itu pun kau masih ada. Itulah, seperti yang sudah kau baca kemudian di koran-koran dan viral di media sosial. Desa ini dilanda dengan rencana gizi buruk. Aku merasa harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Rencana semua ingin pulang ke Jawa tahun ini untuk menjelit ibu yang makin bujur, aku batalkan. Aku merasa, harus di sini bersama-sama warga. Melalui segala kesulitan, kebersamaan jauh lebih dibutuhkan dalam kesengsaraan itu. Aku tahu, Bapak Tibo tidak pernah sepaham dengan ini. Tetapi di ujung penderitaan hanya kebersamaan yang bisa menyelamatkan hidupnya. Dokter Rahayu katanya suatu hari. Masih untung kami punya dokter. Beras tidak penting lagi karena kami bisa hidup dari apa saja. Kini kami ada bau hipere. Kami tahu dokter juga sudah lama tidak makan beras. Silahkan dokter. Aku kaget bukan lain. Ia bawakan aku segenggam ubi. Ini makanan paling mewah di saat-saat begini. Belum sempat aku tanyakan dari mana ia peroleh hipere itu. Bapak Tibo berkata lagi, Nanti malam kami akan gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa. Setelah itu, Bapak Tibo berpikir pergi begitu saja. Aku kaget bukan lain. Ia bawakan aku segenggam ubi. Dan ini adalah makanan paling mewah di saat-saat seperti ini. Belum sempat aku tanyakan dari mana ia peroleh hipere itu. Bapak Tibo berkata lagi, Nanti malam kami ada gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa. Setelah itu, Bapak Tibo pergi begitu saja. Aku berdiri tertaku di halaman puskesmas. Kepala suku yang kupikir tahu dan main kuasa itu menyimpan kebaikan yang selama ini tidak pernah diperlihatkan. Sepanjang hari itu, aku berpikir. Tradisi bakar batu biasanya digelar sebagai ucapan, rasa syukur, dan menyambung talistilaturahmi warga. Berarti ada hal yang istimewa sudah terjadi. Tenang dokter, kami tahu dokter orang muslim. Jadi kami tidak pakai tubabi. Kami cuma bakar daun dan hipere, kata Bapak Tibo. Ia menjambutku di gerbang kampung. Sebelum benar-benar tiba di tengah-tengah desa, Aku bertanya kepada Bapak Tibo. Bapak, jika boleh tahu dari mana seluruh hipere yang dipakai bakar batu? Bapak Tibo hanya tersenyum. Ia tak segera yang menjawab. Pria berbadan kekar, Walau usianya sudah di atas 60 tahun itu, Cepat-cepat mau nundunku ke dalam kerumunan warga. Di tengah-tengah kampung, Warga membuat lingkaran mengelilingi api. Mereka sedang membakar batu-batu sebesar dengaman orang dewasa. Kau pasti tidak kenal upacara bakar batu, kan? Kalau belum tahu juga, sekarang mudah. Silahkan klik situs pencari di internet. Silahkan baca ya. Aku tak mau monolog ini berpanjang-panjang berkisah tentang bakar batu. Aku cuma ingin katakan, Di tengah kerumunan warga itu, Terdapat orang-orang yang berasal dari luar kampung. Mereka dengan cekatan melakukan pekerjaan ini bakar batu itu. Lalu memasukkan hipere dan dedaunan hutan sebagai sayurnya. Aku tahu, Tradisi bakar batu lebih banyak dilakukan oleh suku-suku di pegunungan Jaya Wijaya. Karena mereka menghasilkan hipere. Di antara, Kerumunan warga lokal yang malam itu tanpa baju, Tiba-tiba aku menangkap sosok seberbeda. Seseorang di antaranya hukunali sebagai transmigran asal Bali. Dia yang dulu pernah berobat ke puskesmas. Dia ditemani oleh 5 orang lainnya. Mungkin sesama warganya yang transmigran itu. Silahkan dokter, Saya kenalkan ini orang yang kasih kita selamat dari keparan, Kata Bapak Ibu. Setelah memberi salam kepada para transmigran dan para pramuka suku pendalam, Aku bertanya, Jadi, Bapak yang sudah membawa hipere ke kampung ini? Seseorang yang berpakaian seperti kepala suku cuma menjawab, Kami menanam semua di tanah Papua untuk orang Indonesia, Katanya. Nah, Sekarang silahkan saudara-saudara. Maknai sendiri kata-kata kepala suku dari pendalaman itu. Aku pohon permis. Ada pasien yang menunggu di luar halaman. Bapak, Mama, Ayo masuk ke sini sudah. Puskesmas ini terbuka untuk siapa saja. Tak perlu takut sama dokter Jawa. Kita semua bersaudara tuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.